Berikut ini cara menghapus data dan cache aplikasi di Infinix. Jadi, cache itu merupakan file sampah. Kalau Infinix, dia ada fitur bawaannya, yaitu di bagian Pond Master, seperti ini silahkan dibuka. Biasanya itu kalau baru pertama kali sudah ada intronya berupa untuk menghapus sampah. Kalau di sini, pilih di bagian rumah atau home, kalian bisa lihat di sini ada file sampah. Nah, ada file sampah ditemukan itu cukup besar. Kalau file sampah ini terlalu banyak, biasanya HP kita akan nge-lag atau lelet pas dibuka. Jadi, harus kalian bersihkan ini secara mungkin 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Nah, setelah dibersihkan, itu biasanya penyimpanan kita akan bertambah. Tapi, kadang aplikasi Pond Manager ini tidak bisa mengakses yang namanya cache seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Jadi, solusinya kalau misalnya kalian suka buka YouTube, terus kalian tekan lama, pilih detail aplikasi icon E yang di lingkar ini. Nah, kalian lihat di bagian ini ada opsi penyimpanan dan kalian lihat cache-nya masih ada 11 MB. Jadi, tidak bisa dijangkau oleh aplikasi Pond Master tadi. Jadi, caranya hapus cache. Nah, seperti itu jadi nol. Untuk itu, kalian bisa ulangi pada aplikasi yang lain yang mungkin sering kalian gunakan. Kalau aplikasi yang tidak digunakan, itu tidak akan menghasilkan cache ataupun file sampah. Kemudian, kadang bagi kalian yang menggunakan WhatsApp, itu kan sering banyak file status dan lain-lain. Yang kalian kirim, yang diterima, itu juga tersimpan di pengelola file. Ini juga ada opsi bebaskan lebih banyak ruang. Itu opsi untuk menghapus yang namanya sampah juga. Nah, sekarang kalau ingin melihat folder WhatsApp, bisa pilih semua berkas penyimpanan internal. Pilih Android. Kemudian pilih media. Pilih com.whatsapp. Pilih WhatsApp. Pilih media. Nah, di sini misalnya kita ada mengirim gambar. Di sini semuanya tersimpan. Makanya kadang ada sebagian orang kalau menggunakan WhatsApp, tidak pernah dicek apakah file-nya banyak atau tidak. Nah, di sini letaknya. Kalau kalian merasa file fotonya tidak penting, kalau ingin dihapus, silakan. Kalau folder ini tidak muncul, kalian bisa pilih ikon 3 titik. Pilih lihat. Pilih lihat file tersembunyi. Nah, seperti itu. Bahkan folder status itu bisa juga kita lihat di sini. Status-status teman bisa kita cek dan bisa kita simpan. Itu saja. Silakan diperiksa beberapa folder. Kalau nemu file tidak penting lagi, silakan dihapus untuk menghemat penyimpanan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.